Karena Cia senang sama poros Gak suka sama yang becek gitu Iya, apalagi kan tanaman baru Biasanya kalau terlalu becek kan gak enak ya Tapi kalau itu terlalu becek ya lebih enak gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini lagi menanam hasil panen sancang Hasil panen sancang dan Bahwa teman-teman ketahui ini Sancang panen di malam hari teman-teman Jadi semalam Pak Ranto Habis panen dan sekarang giliran Mas Gilang Jatahnya untuk menanam Oke teman-teman bagaimana Mas Gilang Untuk cara menanam hasil panen sancangnya Kita kulik tanya-tanya sedikit Untuk mengenai sancang ini teman-teman Oke jangan kemana-mana Ikuti terus videonya sampai selesai Tetap di Mas Pedro Channel Oke teman-teman ini langkah awal Untuk menghidupkan hasil panenya Ini menggunakan media apa Mas Gilang? Kalau sederhana aja paling perfect Pasir Malang Terus ada tanahnya Tanah merah sama pupuk satunya Ya berarti dicambur ya Mas ya Iya Perbandingan 311 Berarti di pasirnya tiga Iya pasirnya dibanyakin Karena dia senang sama poros Gak suka sama yang becek gitu Iya apalagi kan tanaman baru Biasanya kalau terlalu Becek kan gak enak ya Tapi kalau itu terlalu becek Ya lebih enak gitu Ini untuk penanamannya sendiri Untuk sancang apakah lebih sulit Daripada yang lainnya? Kalau sancang Apa justru lebih mudah? Lebih mudah Lebih mudah ya bisa Bisa dilihat juga Untuk setekan sancang juga Cepat hidup ya Mas Jadi apalagi ini hasil donggelan Ada akarnya Ini tapi tetep disungguh Mas Gilang ya? Cungguh Apalagi keadaan seperti ini Musung kemarau itu wajib sungguh Untuk menghindari kematian teman-teman Sayang juga di program bertahun-tahun Ketika ditanam itu gak lolos ya Itu sangat disayangkan Ini untuk menanamnya Untuk cari posisinya Apakah Membutuhkan pemikiran yang matang Mas? Oh iya Mas Harus itu? Minimal ada diskusi Itu sama temen ini Supaya gak salah Salah pemotongan Oh iya Ini kisaran umur berapa ini Dari programan awal ini Mas? Cepat Mas Ini sekitar 3 tahun 4 tahun Sancang Itu programan tercepat Ya bisa sebesar ini Dalam waktu singkat teman-teman Hanya 3 tahun Sudah berukuran besar Betul Untuk sampai terubusnya sendiri Kira-kira berapa lama ini Mas Gilang? Sekitar setengah bulan Setengah bulan baru muncul tunas baru ya Iya Tiga minggulah Sekitar tiga minggu teman-teman Untuk presentasinya sama Dongkelan lainnya Lebih cepat mana Mas Gilang? Cepat hidup ini Sancang lebih cepat ya Iya Berarti emang Sancang itu Paling mudah teman-teman Paling mudah namun Jangan diremehkan Karena setiap ada kelebihan Pasti ada kekuringannya Untuk kekurangannya sendiri Dalam bahan Sancang ini Apa Mas Gilang? Kekurangan Kekurangannya apa ya Mas Abedak? Kurang banyak Kurang banyak sih Kalau menurut saya Ini pohon Sancang ini favorit Jadi dia hampir Tidak ada kurangnya Tidak ada kekurangannya Ya mungkin Paham karakter pohon Tidak mau ini Tidak mau itu Kecuali kalau Sancang sudah matang ya Mungkin ada perawatan khususnya juga ya Mas Gilang ya Pasti pupuknya juga Jangan sampai kelewat teman-teman Karena saya dengar-dengar Jika Sancang Kurang nutrisi itu Bisa mati-ranting ya Mas Gilang ya Iya Terlalu lembab juga Terlalu melembab juga Agak enak teman-teman Lembab Tanahnya ya Medianya ya Bukan lembab pintunya Oke teman-teman Itulah caranya Untuk menanam hasil panenan Sancang Dan mungkin Videonya cukup sampai disini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Yang sudah support channel ini Sampai saat ini Mas Gilang Terima kasih atas Ilmunya Semoga bermanfaat juga ya teman-teman Nantikan video-video selanjutnya Dari Mas Bidu Rational Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati